Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya. Anakku. Sahut Esau, ya Bapak, berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku, makanan yang enak, seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ripka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ripka kepada Yaakub anaknya. Setelah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan merabah aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang akan menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu, dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ripka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yaakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yaakub, dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak, dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yaakub, anaknya. Demikianlah Yaakub masuk ke tempat ayahnya, serta berkata, Bapak, Sahut ayahnya, Ya anakku, siapakah engkau? Kata Yaakub kepada ayahnya, Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, Lekat juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yaakub, Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yaakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya, serta berkata, Kalau suara, suara Yaakub. Kalau tangan, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, Karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, Iya. Lalu berkatalah Ishak, Dekatkannya makanan itu kepada aku, Supaya aku makan daging buruan masakan anakku, Agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, Lalu ia makan, Dibawanya juga anggur kepadanya, Lalu ia minum. Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya, Datanglah dekat-dekat, Dan ciumlah aku, Anakku. Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat, Dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yaakub, Diberkatinyalah dia katanya, Sesungguhnya, Bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, Dan tanah-tanah gemuk di bumi, Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, Dan anak-anak ibumu, Akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, Terkutuklah ia, Dan siapa yang memberkati engkau, Diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yaakub, Dan baru saja Yaakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, Pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak. Lalu membawanya kepada ayahnya, Katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah, Dan makan daging buruan masakan anakmu, Agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak, Ayahnya kepadanya, Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, Anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia, Yang memburu binatang itu, Dan yang telah membawanya kepadaku. Aku telah memakan semuanya, Sebelum engkau datang, Dan telah memberkati dia, Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, Meraung-raunglah ia dengan sangat keras, Dalam kepedihan hatinya, Serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, Ya Bapak. Jawab ayahnya, Adikmu telah datang, Dengan tipu daya, Dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, Bukankah tepat namanya Yaakub? Kan ayah telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Isak menjawab Esau, Katanya, Sesungguhnya, Telah ku angkat dia menjadi Tuhan atas engkau, Dan segala saudaranya, Telah ku berikan kepadanya menjadi hambanya, Dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggun. Maka kepadamu, Apalagi yang dapat ku perbuat, Ya anakku. Kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, Ya Bapak. Berkatilah aku ini juga, Ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Isak, Ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya, Tempat kediaman, Akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari umum, Dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi, Akan terjadi kelak, Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Esau menaruh dendam kepada Yaakub, Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu, Tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yaakub, Adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, Anak sulungnya itu kepada Ripka, Maka disuruhnya lah memanggil Yaakub, Anak bungsunya, Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, Dengarkanlah perkataanku, Bersiaplah engkau, Dan larilah kepada Laban, Saudaraku ke Haran, Dan tinggallah padanya, Beberapa waktu lamanya, Sampai kegeraman, Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, Dan yang lupa, Apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku, Akan menyuruh orang-orang itu menjemput engkau dari situ. Mengapa aku, Akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ripka berkata kepada Isak, Aku telah jemuh hidup, Karena perempuan-perempuan head itu. Jikalau Yaakub juga mengambil seorang istri, Dari antara perempuan negeri ini, Semacam perempuan head itu, Apa gunanya aku hidup lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.